Di video kali ini kita bakal cobain seblak paling viral di Indonesia Jadi seblak Mamang Rafael ini emang udah viral dari dulu Dan sekarang mereka jual yang bisa dikirim-kirim gini nih Jadi ternyata yang punya itu adalah Mamang Rafael Mantan personel Boy Band Smash Tapi gak cuma seblak dolar Tapi mereka juga ada makanan kayak Aci Gepeng dan juga Basonya Kita bakal cobain semua jualan ya Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita akhirnya bisa nyobain seblak Mang Rafael ya Jadi sebenernya aku tuh normal banget pengen cobain Akhirnya aku bikin sendiri kan, waktu itu balik sendiri kan Nah ini sekarang dia tuh jual yang kemasan kayak gini Jadi bisa dikirim jauh-jauh dari mana Dari Garut ya, dari Garut Jadi kita belum sempat pergi ke Garut Jadi kita mau nyobain hari ini Karena mereka juga gak cuma ada seblak doang Ada beberapa produk lainnya juga nih, Grat Ini ada co-co-baco, mungkin bakso ya Bakso Aci mungkin ya Terus ini seblaknya sama ini Ini cemilan deh kayaknya Aci Gepeng Nah ini semua mesti dimasak guys Kayaknya agak lama nih Soalnya ada yang suruh rendam kerupuk 5-10 menit Terus nanti baru direbus lagi Disini nih ada tulisannya Dari Garut Indonesia Dan expiry date nya tuh 9 Maret Jadi kalau kalian beli bisa tahan sampai 2 bulan guys Asal gak dibuka Tapi ini ada yang harus disimpan di kulkas juga Pokoknya lengkap sih ini Dikasih petunjuknya Kayaknya gak mahal Grat Satunya kayak 20 ribuan gitu deh Iya jadi oke banget harganya Kita cobain dulu yuk Apakah seenak yang kita pikir Yuk masa Nah ini kalau yang seblak mamang Rafael ini Isinya tuh cuma 2 Kayak gini aja guys Jadi ada kerupuknya sama bumbunya Terus ini kita harus rendam dulu 5-10 menit baru direbus Habis itu ditumis bumbunya Terus masukin sebelaknya Simple banget sih Nah ini udah wangi banget guys Asli Baru kita masukin ini si sebelaknya Baru diaduk-aduk lagi Emang dia tapi agak lengkap ya Terus tadi di bumbunya itu udah ada minyak guys Jadi gak perlu pake minyak lagi Kayak nyesti Udah deh Jadi ini simple banget Gak usah ngulek-ngulek Langsung bisa disajiin Nah ini yang cocok bacok Kalau ini tuh basonya mamang Rafael Kita lihat ya isinya ada apa aja Oh ini lebih kayak macem-macem banget Isinya nih ada Sambalnya Sampai ada bawang gorengnya Itu kayaknya garam Sama dikasih kecap juga Terus ini basonya ada 8 pieces Terus ada kerupuknya Sama ada Apa ini namanya man? Pilus ya? Iya Terus ini tinggal tulisannya di Rebus isi plastik cocok-bacok Selama 5-10 menit Masukkan bumbu Setelah matang Masukkan ke dalam mangkok Yang udah berisi bumbu Beres deh tuh Dikas tau juga airnya 150 cc Mungkin biar rasanya enak ya Toppingnya masukkan sesuai selera Ih gampang banget Oke oke Yeay Ini udah jadi sebelahnya Kalau basonya ini kita harus Ini Be Masukin ini Kamu masukin bungunya semua Bagaimana tadi? Tadi 3 per 4 lah Kira-kira Takut kasinan soalnya Kalau kurang kasin bisa ditambahin lagi Ini ada Ini lidah kucing ya namanya ya Lidah Lidah mertua Di dapet sih kalau itu namanya Cuangki lidah Cuangki lidah Terus ada juga Ini mau dimasukin semua juga kan? Pilus ya Oke Dan ini Beb Bumbunya si baso Aku belum masukin dulu Biar kita bisa atur sendiri Oke siap Oke ini aku aduk-aduk dulu Lalu aku tes dulu kuahnya Apakah membutuhkan si bumbunya lagi Ini Mas tapi harus nih Beb Wajib Oh itu apa? Cabai ya? Cabai Udah-udah Aku kalau ngeliat kayak gini kok jadi lapar ya? Seru kan ya? Seru kayak makan baso gini kan Ini bawang goreng Enak loh ini bikinnya simple banget Jadi kita gak perlu kayak ngulek-ngulek cabai gitu Langsung nyampur-nyampur doang Langsung direbus-rebus aja Aku coba kuahnya dulu ya Oke yuk Mas kuahnya dulu guys Apakah udah cukup Dan gak perlu ditambahin lagi Kurang dikit ya? Bentar aku ambil dulu Terima kasih Tambahin lagi Ini aku masukin aja lah semua Oke Ini isinya basonya ada 1, 2, 3, 8 Pilus sama ada 4 cuang kilidah Ini harganya berapa ya? Sekitar Rp18.000 atau berapa ya? Rp20.000 atau kamu tadi? Rp20.000 Masih oke lah ya Dan kemasaannya juga legit Warnanya sih enak nih keliatannya ya Coba kuahnya lagi Cheers Glad Cheers Nah ini pas nih Gak terlalu asin kok Oke ya kita coba basonya Jadi bumbunya pake semua aja ya guys ya Kalau ke asinannya tinggal tambahin air aja Betul Cheers Ini emang baso sapinya bukan baso sapi yang biasa Kalau kita makan di gerobak itu ya Agak sedikit lebih beraci gitu ya Sebagai baso aci Dia berdaging banget Tapi sebagai baso biasa Dia beraci banget Ada satu yang kurang nih menurut aku Kuahnya jeruk Biar makin sedap Mesti pake jeruk ya Ini pake filsnya guys Kurang pedas babe tambahin dong Mau tambahin cuka gak? Boleh deh Boleh kan kayaknya biar ada seger-seger asam gitu ya Udah kali Udah Pake cuka Tuh ini udah kita tambahin cabai Dan kita tambahin cuka juga ya Aku mau makan ini nih Cuanky lidahnya keras gak ya? Soalnya aku gak ikut rebus bareng tadi Iya biar masih ada crunchy-crunchynya gitu ya Harusnya direbus bareng bentar ya kayaknya Karena tadi airnya tuh cepet banget dinginnya Karena udah kena si cuankynya kan gak dingin Gak panas Makan bareng Kalau mau lembek harus masak bareng sih guys Sudah terakhir-terakhir aja Masukin bareng si baso Aku suka kayak gini Emang suka gitu ya? Masukin ada garing-garingnya Mungkin masukin tapi belakangan banget Jadi masih ada sedikit garingnya Ini kalian udah liat dalemnya belum sih basonya? Coba aku potong ya Aku abis ini mau make sure lagi ya harganya berapa Aku udah udah lupa Hmm ada Sebenernya dalemnya ada Daging cincangnya juga Tentu ada dagingnya juga sedikit Rasa basonya tuh unik Jadi kayak pergabungan antara baso aci sama baso sapi Iya bener Jadi dia gak usah pake beberapa jenis baso Udah kayak nyatu semua gitu jadi satu Dan rasanya menurut aku udah ada gurihnya gitu Coba cek harga Kalau ini Rp20.000 pas Menurut aku masih buat it Jadi yang baso ini ternyata harganya Rp25.000 guys Menurut aku sih masih oke lah Dapet basonya soalnya Rp8.000 sih Yang Rp20.000 apa? Rp20.000 itu cipeng Ini Rp22.500.000 Terus guys Ternyata aku baru inget Kita beli sambal juga Sambal sebelah Ya Packagingnya kayak gini Kayaknya ini emang sambalnya Kayak buat kita bikin seblak di rumah sendiri deh Jadi gak perlu pake ini lagi Jadi tinggal dicampurin sama Si seblak yang kita beli misalnya di pasar Kita tinggal bikin nih Ini bumbu seblak instannya dia Kayak gitu Jadi bumbu ya bukan sambal ya? Betul Bukan buat digabungin ke situ berarti? Bukan 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 Kayaknya ini sambal seblak soalnya tuh Ini udah agak lembek nih Coba sekali lagi Coba kilirannya Lihat Jadi kan crush Ini udah agak lembek Makan bareng guys Ya emang gak alat sih Tapi enak Aku senyumlah 7,5 Untuk rasanya Dan kesimpelannya Iya dan basahnya juga Porsi banyak lah Ngapain deh sih Nambah gak ya? Nambah apa? Nambah basah lagi Kenyang juga sih tapi Kalau satu porsi buat sendiri Kenyang Dijamin Oke kita cobain seblaknya Oke Ini yang tadi aku bikin nih guys Wangi banget Bikin satu dapur tuh wangi Bandingin samain dulu Kamu pernah bikin sendiri Oke Dijir ya Aku ini Seblaknya sendiri tuh tadi Mesti direbus dulu ya Jadi kering ya Sebenernya simple lah ya Ini coba kayak bikin Instant gitu ya Perupuknya harus direbus Sekitar 10-15 menit Agak lama Makan bareng guys Enakan ini sih Daripada yang aku bikin Mami banget ya Antara cabai Bawang Pencurnya tuh pas Kayak udah Menyatu banget lah Dan pedesnya juga Gak sampe yang menyakitin Tapi berasa pedesnya Lebih pedesan kamu punya malah Iya Terus dia punya seblak Itu lembut banget loh Nah kalau menurut kamu ini gak kelembekan? Enggak Kalau gitu ini 15-20 menit guys Tadi aku Terus ada rasa manis di bumbunya Gak Kayak ada manis-manisnya tuh manis-manis Enak gitu Wah ini enak sih Aku suka sih Makannya bareng chipeng Cipengnya lo beli dua rasa ya? Ini ada yang rasa Original sama yang pedes Oh cuma si chipeng ini menurut aku Kekurangannya satu sih guys Gak ada di vlognya Oke kita coba ya Ini yang original Ini apa sih? Aci gepeng Ini yang original Ini yang pedes ya Bisa dilihat Dari warnanya aja Udah tau mana yang pedes Mana yang original Oke Cobain chipengnya Ini bentuknya kayak jengkol ya guys Kayak kripik kentang gitu Cobain guys Keras Kayak payah Aku yang payah Ini emang rather cross kok Dibandingin kayak potato chips gitu Emang ini dua kali lipat lebih keras Jadi agak hati-hati guys Jangan langsung dipotok pakai gigi depan aja Pelan-pelan makannya Kalau udah dikunya di dalam sih Ya oke lah ya Cuman pas pakai gigi depan pertama itu loh Udah suap Mungkin masukin sini kali ya Wah Atau dimakan pakai seblaknya Gila Hmm Oh gitu kali ya guys Tuh Makan bareng guys Jadi kalau yang tipis gini nih Ini kelihatan tipis tuh Ini gak sekeras yang bener-bener Solid tebel kayak gini Ya Gak terasa apa-apa ya Kayak pos Kayak tepung Asin doangnya Kayak tepung goreng Cobain yang ini Ini ada pedesnya Mungkin kalau ini dimakan pakai bumbu kencur Enak nih Aku mau coba yang tipis Keras Keras juga Tapi ini jauh lebih Berbumbu Cuma jujur Cegi depan ini bukan favorit aku Karena keras Jadi kayak ngemilnya gak bisa nyantai gitu loh Kalo sambil nonton film Harus kayak pelan-pelan gitu Tapi kalau dari rasa Aku selalu pilih dua ini Aku pilih yang pedas Yang pedas lebih berbumbu soalnya Buat jadi kerupuknya si seblak enak sih Ini emang untuk dicemilin dia terlalu kayak Terlalu keras Keras gak? Beneran untuk kita doang 1-10 kerasnya berapa? 8 tuh Gak bisa dicemilin kan? Maksudnya dicemilin kan kita maunya yang empuk ya Kerasnya-kelas empuk Ini emang mungkin harus dimasak bareng sedikit Terlalu dicerupin bentar Pas panas-panas Tapi ini emang ya Dia bilang ini buat nge-gayam Emang mungkin yang giginya kuat-kuat kali Atau mungkin bisa ditipisin lagi gak ya? Mungkin harus ditipisin lagi sih Ya tapi dari rasa yang pedas ini Kalau dia tipis Aku mungkin bisa suka sih sebenarnya Ya Rasanya oke Aku mau makan ini ya Ini enak banget Ini seblaknya enak Jauh lebih enak daripada basonya kalau katakan Seblaknya ya pansan viral sih emang enak Ini number one sih Seblaknya bau kekuah Ini basonya Wuhuu Gak makan bareng guys Jadi waktu si seblak mama nge-rafa ini viral Kan kita langsung bikin tuh Aku ngerasa kesusahan sih Untuk cari kerupuknya Beri bumi dari tempat lain Macem-macem gitu loh Tapi dengan adanya ini menurut aku jadi gampang Harganya juga gak mahal Dan komposisi bumbunya tuh udah pas Dia udah ada ukurannya Ini aku kasih nilai 85 sih Untuk seblak kayak gini gitu Ini kalau kuahnya ini emang agak kurang kurih dikit sih Ya mungkin aku banyak naik Jadi kalian yang adjust sendiri aja akhirnya banyak apa Paling suka kalau misalnya makannya Kancurnya banyak Emang penjendal kancurnya Masaknya tuh wangi banget Kalau mau pedas tambahin ini lagi Beb Lama-lama tapi pedas juga get Pedas ya Pak? Pake cabai bubuk Gicemil cemil 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 Habis juga Makin pedas Oke Nah kalau sambel yang ini tadi berarti Kita tinggal beli kerupuknya sendiri ya Terus ini tuh bumbunya ini gitu ya Dan mungkin kalian maunya kerupuknya bentuknya seblak yang gak keriting Atau seblak yang panjang-panjang Atau mau pake basho Ini bisa juga ya Jadi ini serba guna nih Kalau kalian gak pengen pake seblak Makanya pake mie Basho ikan Seru pedas Guys thank you banget udah temenin kita Nyobain seblak mamang Rafael Kalau kalian ada makanan-makanan lain yang lagi yang perlu kita cobain Tinggal tulis aja di description box di bawah Biar kita bisa cobain buat kalian semuanya Betul kita ketemu lagi di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Selamat makan Pedas juga lama-lama Terima kasih